Untuk biaya pendidikan 100% ya Biaya pendidikan 100% free Hai guys, welcome to my vlog Edisi kali ini gue akan membahas sedikit Tentang bagaimana kuliah di luar Terus biayanya gimana Kebetulan ada seorang teman dan saudara Yang pernah menempuh jalur pendidikan di luar Kebetulan dia ada di samping sini Ben, kenalan dulu Ben Hai guys, gue Ben Teman, masih saudara dari Vario Gue akan cerita mengenai perjalanan kuliah gue dulu di luar Which is di Jerman Dan semoga menarik ya Bisa ceritakan sedikit sih proses awalnya itu dimulai tahun berapa Terus mulainya itu kayak gimana sih Jadi ceritanya gimana sampai gue bisa ke Jerman itu panjang sebenarnya ceritanya Cuman gue akan mulai dari setelah gue lulus SMA Terus ada tawaran gitu loh Jadi tawaran beasiswa dari Namanya itu Yayasan Kebudayaan Pemerintah Jerman Yang mereka itu kerjasama sama semua negara Salah satunya di Indonesia Jadi nama Yayasan itu Gute Institut Ada di Menteng sini ya Katanya persis di Bahagibat Terus Jadi Yayasan ini itu kerjasama sama beberapa sekolah di Indonesia Dan anak-anak yang dari sekolah tersebut Mereka ditawarin untuk bisa menemukan pendidikan S1 di Jerman Akhirnya gue berasa bahwa Wah kenapa enggak coba gitu Kenapa enggak Lumayan nih kesempatan emas nih Untuk bisa merasakan budaya yang berbeda dan sebagainya Akhirnya Udah deh setelah ujian nasional SMA tahun 2010 Akhirnya gue masukin berkas-berkas gitu Akhirnya diwawancarain sama native ya Orang native dari Jerman Dan puji Tuhan banget Sebulan kemudian dikasih kabar bahwa gue dapat BSS lain Jadi cuma ada lima kursi di Indonesia Dan puji Tuhan banget gue bisa dapat salah satunya Dan itu perwakilan dari Maluku atau dari Indonesia Timur? Perwakilan dari Indonesia Timur ada dua orang ya Jadi gue sama ada temen gue juga sampai sekarang Namanya yang luar timuri Terus ada dari Indonesia Barat Ada satu dari Medan Cuman dia waktu itu dia enggak jadi ngambil ya Terus dari Jawa juga ada satu Terus satu lagi dari Indonesia Barat Dan gini Ben Kita kalau kuliah di luar negeri kan Kadang anak-anak yang di luar Apalagi dari Indonesia kan Untuk adaptasi yang paling Pertama yang paling penting itu bahasa Gimana waktu ngawali untuk pertama kali injok di Jerman itu bagaimana untuk adaptasi bahasanya bagaimana? Yang pasti gue shock banget gitu ya Shock culture sebenarnya Untungnya gue udah punya basic ya Jadi gue nih sama Ferio nih satu SMP ya Kita tuh sekolah cawan promo Jadi kita udah dikasih basic Saya basic bahasa Jerman Jadi gue udah enggak terlalu Apa namanya Belajar banyak lagi Karena gue udah punya basic Gue kembangin waktu itu di SMP Di SMA Terus pas di kuliah juga gue dikasih kursus untuk persiapan sebelum ke Jerman ya Jadi paling enggak untuk peseharian gitu ya Gue ke toko Gue ke restoran Terus bagaimana cara nyapa orang di jalan Atau di kantor gitu Itu gue udah punya bekalnya sih Dan waktu sampai disana apa tinggal di asrama atau di apartemen atau gimana? Nah jadi Ini karena biaya sendiri ya Jadi gue harus cari apartemen disana waktu itu Harganya lumayan mahal sih dibanding disini Dua kali lipat Satu setengah sampai dua kali lipat Selain pinter-pinter kita nyari sih Jadi biaya hidup yang mahal Terus living cost juga yang mahal gitu kan Akhirnya yaudah Akhirnya puji Tuhan gue ada dapet aja gitu ya Duit buat bayar gitu ya Tapi untuk biaya hidup pasti dari kita dong Tapi kalau untuk biaya pendidikan 100% ya? Biaya pendidikan 100% free Jadi karena scholarship ini tuh betul-betul Gue gak perlu mikirin apa-apa Kecuali biaya hidup maksud gue Jadi kayak biaya semester gue udah gak usah mikirin Terus biaya magang juga gue gak usah mikirin gitu ya Paling gue cuma spend untuk living cost gue gitu ya Kayak nyawa apartemen Terus beli buku lah ya Nyari buku buat referensi belajar gitu Tapi yang lain sih udah ditanggung Dan sebenarnya informasi penting ya Buat teman-teman semua yang mau kejar Misalkan pendidikan di Jerman Ya fair sebenarnya Kompetinta Jerman Ya punya banyak sekali scholarship Salah satunya tuh ada dari gue ini Yang namanya Gute Institute Scholarship Terus ada juga DAD Which is kalian akan kuliah disana gratis Bahkan dikasih biaya hidup Untuk jenis scholarship gue, gue gak dapet Biaya hidupnya Makanya gue harus kerja part-time Segala macam disana untuk bisa hidup disana Cuman banyak sekali biaya siswa yang Sebenarnya kita bisa nyari online gitu ya Banyak banget yang ditawarin Kompetinta Jerman Nah bahkan Kalau misalkan nih fairio nih ya Misalkan lo kuliah kesana pakai biaya sendiri nih awalnya kan Cuman sebenarnya living Bukan living maksud gue Biaya studi disana pun sebenarnya gratis Jadi lo gak perlu bayar satu semester Compare tuh disini Kita harus misalkan bayar puluhan juta gitu ya Atau 10 juta misalkan minimal Disana tuh kita cuma bayar 250 euro Sekarang mungkin udah naik dikit Itu tuh cuman buat transportasi kita Di dalam negara bagian itu Jadi sebenarnya kita bayar tuh untuk asuransi Dan cuman buat transportasi Jadi sebenarnya kuliah tuh free di Jerman Boleh tahu sih Benny Kalau di Jerman itu tinggal di kota yang mana sih? Gue tinggal di Bohung Ya kota industri sih Jadi kotanya tuh gak terlalu ramai Kota kecil tapi santai banget Jadi gue sangat-sangat menikmati kota itu Kalau yang tahu Dortmund ya Pencinta bola Ya itu dekat banget dari Dortmund Kita naik kereta cuman kayak 20-30 menit Dan untuk Pasti dong waktu pertama kali datang Teman-teman itu pasti ada Kadang bingung ya Mau ngobrol sama seseorang yang beda banget Dari budaya Terus bahasa semuanya Gimana sih teman-teman disana Welcome gak sih Sama kita orang asing gitu Ya welcome sih Ya mau gimana gitu Kita udah disana Pasti dia welcome aja Ya udah kayak Mereka banyak bantu juga sih Untuk literasi terutama ya Jadi kalau gue kuliah Misalkan gue punya Teman-teman yang Mostly kan kita semua orang Indonesia disitu Cuman kita bisa diskusi dengan Pelajar-pelajar dari Jerman juga Atau misalkan pelajar-pelajar dari Negara-negara lain juga gitu kan Jadi sebenarnya sih semua sangat welcome Cuman pastinya Di beberapa tempat masih ada rasisme Jadi ada Ada satu cerita Which is teman gue pernah yang kayak dirasisin Karena dia gak punya bulu kaki Itu tuh sengah kaki itu sih Gue yang kayak gila separah itu sih Cuman Cuman di beberapa tempat doang Jadi gak bisa Dari kasus itu Terus kita ngecap Kalau semua orang Jerman rasis Gak juga sih Jadi kalau misalnya untuk Daily life Dibandingkan kota-kota lain Menurutnya ini Bohum itu Biaya hidupnya gimana? Di Bohum biaya hidupnya Lumayan relatif murah ya Karena Sebenarnya kota mahasiswa Jadi banyak Itu ada satu-satu kampus Lumayan besar ya Jadi mostly Anak-anak Indonesia yang mau kuliah ke Jerman Biasanya dia ngambil Setahun kursus bahasa dulu disitu Jadi Menurut gue tuh lumayan terjangkau ya Dibanding kota-kota besar Kayak München Atau Frankfurt Bahkan kini lebih murah Daripada Berlin Saya ingat gue Gue ke Berlin beberapa hari Dan gue bandingin Lebih mahal daripada Jadi Jadi kayak apa ya Dengan Yang pasti masih lebih mahal Daripada Jakarta Cuman Cuman Relatif lebih murah lah Dibandingin kota-kota besar Di Jerman Apalagi negara-negara Eropa ya Kayak di London Pasti malah Jadi kalau misalnya di Jerman Itu mahasiswa Indonesia Yang paling banyak berpusat di mana? Mahasiswa Indonesia Paling banyak berpusat Wah gue gak tau ya Tapi di Bohum Lumayan banyak Lumayan banyak Terus di NRW itu Paling banyak Lumayan banyak juga sih Cuman kayaknya Tapi tersebar lah Secara merata Sebenernya sih Ada yang di München Ada yang di Frankfurt Itu jarang Cuman banyak yang di Hamburg Terus di Berlin Juga lumayan banyak tuh Masih sama-sama di Indonesia Dan BTW Disana ambil jurusan apa dulu? Gue ngambil teknik Jadi saya enak teknik Teknik kimia Itu passion gue Memang dari SMA Gue udah suka banget Tama kimia Ya akhirnya gue teponin sih Jadi ya satu gue Teknik kimia Memang Jerman terkenal dengan teknologinya ya Setuju Setuju Habibie contohnya kan Walaupun dia teknik penerbangan Teknik kimia Cuman emang Emang-emang teknik sih Teknik juara sih Memang Jerman teknologi Lebih ini ya Bandingkan kota-kota Negara-negara di Eropa Lebih advance lah Mungkin karena Sebenernya Mungkin karena Orang Jermannya Sebenernya menurut gue Gue sangat setuju Dengan orang yang bilang Kalau misalkan negara yang Akan maju itu adalah Negara yang bergerak cepat Jadi orang Jerman tuh Bener-bener bergerak cepat Dalam artian bahwa mereka tuh Fokus Dan tau apa yang mereka mau Bener ya Dan setelah di Jerman Selesai ini kan Beni balik ke Indo nih Menurut Beni Apa yang Beni dapat disana Berguna gak sih Untuk kehidupan yang di Indo sekarang Wah berguna banget Jadi Soft skill sih Yang paling banyak gue pelajarin Terus Bagaimana Respect sama orang Sebelum respect orang Bagaimana saya Gue respect ke diri Gue sendiri dulu Bagaimana gue Belajar untuk Mengatur waktu Ya jadi time management Itu paling penting Karena orang Jerman Kan disiplin banget Telat 5 menit Lo akan diteriakin Serius Jadi gue sama supervisor gue Di tempat pagang Gue telat 5 menit Dan dia nanggur gue Ben what time is it Tapi dalam arti Jerman Terus gue yang kayak Wow But then of course 5 minutes is 5 minutes Jadi kayak Dalam pikiran mereka 5 menit lo udah bisa Ngerjain sesuatu Gitu kan Jadi Itu yang paling penting Time management Terus gue respect ke diri gue Habis itu gue respect Ke orang lain Terus bener-bener gue tau Apa yang gue mau setelah itu Yang paling penting sih Boleh tau untuk kesibukan saat ini Benny sudah ngapain Di Jakarta sini Mencari duit Atau ngapain Menurutnya Yang mana dulu nih Yang halal apa Halal Oh yang halal aja nih Ini sekarang yang halal-halal doang ya Oke Jadi gue Yang gak halal Gue gak akan diskusi Ferio tau ya Karena dia juga sama Dia juga Dia juga Dia juga Dia juga Dia juga Kalo kayaknya itu Bercanda ya Jadi halal Gue Gue konsultan Di bidang industri Khususnya di bidang industri Farmasi Obat-obatan Masih ada hubungan Lama jurusan gue Jadi gue di salah satu Perusahaan konsultan Oh gitu Dan mungkin Ada pesan-pesan Yang mungkin Benny mas sampaikan Buat anak Teman-teman Atau siapapun Yang mau nonton vlog ini Kedepannya mereka Kalo mau ke kuliah Di luar negeri Atau mau mencari pendidikan Di sana Apa yang harus mereka Lakukan dulu Apa yang harus mereka Persiapkan dulu Untuk bisa kesan Mungkin nasihat pertama Yang bisa gue berikan Adalah Ya bukan cuman nasihat Buat teman-teman Tapi buat nasihat Buat gue juga Ya adalah Kita tuh harus tau Apa yang kita mau Sebenernya Lo harus punya prinsip Lo harus punya Mimpi Ya Dan lo harus Fight for Menurut gue Banyak Biasiswa Atau scholarship Di luar sana Ya salah satu di Jerman Which is Sebenernya pemerintah Jerman Mereka tuh sangat Sangat-sangat Sangat mementingkan pendidikan Selain teknologi Pendidikan Jadi mereka pikir bahwa Dengan perkembangan Sumber daya manusia Suatu negara tuh bisa maju Dan menurut gue Dengan misalkan Gue disana Dan gue bisa melihat Biaya pendidikan tuh gratis Literally gratis Lo gak perlu bayar apa-apa Itu yang Gue dalam hati gue Yang kayak ini Kenapa gak di negara gue Dua men Gitu kan Banyak orang tuh yang butuh Pendidikan tinggi Dan Lo harus bekalin Nasihat berikutnya Lo harus bekalin diri lo Dengan Kemampuan Lo harus punya skill At least you have something Jadi Ketika lo bisa Lo ke dunia internasional Apalagi udah di luar sana Lo bisa bersaing Jadi Back up yourself With knowledge Ya You have to have skill Jadi lo harus punya skill Terus Selain itu Lo harus banyak Cari Banyak Buka relasi sama orang Ngobrolin Nanya orang yang udah pernah disana Dan sebagainya Menurut gue sih Itu kuncinya Dan itu pengalaman yang Sangat luar biasa Bagi ya Luar biasa Luar biasa banget Jangan pernah lupa akar Kita hidup di kota besar Atau dimanapun Jangan lupa lo dari mana Pasal lo dari mana Motivasi lo untuk ngelakuin semua Itu apa Selain keinginan dari hati lo Ingat bahwa Lo punya keluarga disana Jadi You have to really Gue seorang family man banget sih Jadi Gue bener-bener hargain keluarga gue Perjuangan bokap Kalmarung bokap gue Cokap gue Jadi itu yang Itu yang mungkin menjadi kunci Gue bisa bertahan sampai sekarang Oke guys Terima kasih telah menonton vlog ini Semoga apa yang Kami berdua berikan Dapat bermasalah Buat teman-teman semua Dan Nantikan video-video yang lain Please Like Comment Dan subscribe Like Sobreker Sobreker Jangan lupa Nyalakan lonceng Jangan lupa Jangan lupa Nyalakan lonceng Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax